Assalamualaikum semua, balik lagi di channel youtube-nya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide usaha yang pastinya super irit modal, rasanya enak, disukai anak-anak. Buat kalian yang mau ide usaha tapi gak mau ribet, ini bisa kalian coba ya. Minim saingan pastinya laris manis, biar kalian gak penasaran langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan talenan, siapkan 200 gram coklat batang, kemudian kita buka bungkusnya, ini aku beli kurang lebih harganya 12 ribu, kemudian potong coklatnya sesuai selera. Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Setelah kita potong, coklatnya kita tuang ke dalam wadah, ini anti panas ya teman-teman. Tuang 70 gram margarin atau bisa diganti mentega. Kemudian ini kita tim, disini aku sudah siapkan air panas. Kita tim coklatnya sampai meleleh. Kalau semuanya sudah meleleh tercampur rata, kemudian ini kita angkat. Langsung tuang ke wadah seperti di video. Ini memudahkan kita menuangkan coklat yang sudah leleh ke dalam plastik cetik seperti ini. Lakukan ini sampai selesai. Kalau teman-teman mau coklatnya ini makin enak, teman-teman bisa tambahkan satu saset SKM pada saat kita melelehkan coklat. Ini aku sudah isi coklatnya secukupnya saja ya. Kemudian disini aku juga sudah siapkan rice crispy atau rice bowl crispy. Ini aku beli online harganya Rp42.000. Dapat sebanyak ini, kalau tidak salah ini 1 kg. Ini kita tuang secukupnya di wadah yang lain. Kemudian langsung kita kemas. Disini aku sudah siapkan standing poach ukuran 10 x 17. Masukkan rice crispy-nya ke dalam kemasan. Ini kita isi setengahnya dulu. Masukkan sendok. Masukkan coklat yang kita kemas tadi. Isi kembali dengan rice crispy. Kalau sudah, rekatkan. Supaya kemasan makin cantik menarik, kita bisa beri stiker thank you seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Untuk kalian yang jualan di pinggir jalan, kalian bisa pakai kemasan cup seperti ini. Ini kemasannya yang dibungkus, makan di rumah, atau istilah sekarangnya itu take way. Begitulah sekiranya teman-teman, maklum bahasa Inggris saya kurang oke. Tinggal kita kasih sendok. Atau mau dimakan langsung bisa disajikan seperti ini. Isi rice crispy ke dalam cup. Kita tuang saus coklatnya. Sekarang kita cobain. Bismillah. Sekali lagi. Ini bikin agih. Ini enak, renyah, nyoklat, yummy. Taraaa. Nyam-nyam rice bowl crispy-nya sudah selesai kita kemas. Satu kemasan kalian bisa jual dengan harga Rp. 5.000 perbungkus, atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Teman-teman bisa lihat sendirikan, rice bowl crispy-nya masih banyak sisa. Sudah kebayangkan untungnya usaha jajanan satu ini. Ini biasanya disebut nyam-nyam. Rasanya yang enak. Nyoklat bikin banyak yang suka, terutama anak-anak. Pastinya laris manis jadi ide jualan. Dan teman-teman yang bingung mau usaha apa, ini bisa jadi rekomendasi ya. Selamat mencoba. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya, dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.